PENGUASAAN DIRI Mari kita bersama-sama membuka Amsal 25 ayat yang ke-28 Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya Saya percaya saudara dengan saya punya problem yang sama Yaitu kita semua punya kesulitan dalam hal penguasaan diri Saudara penguasaan diri ini memang sekilas seperti tidak ada hubungannya dengan sorga dan neraka Tetapi penguasaan diri ini sangat penting Baik itu dalam kehidupan kita secara pribadi Atau itu menyangkut dalam kehidupan rumah tangga Juga dalam kita hidup bermasyarakat, sosial, dalam pekerjaan kita dan sebagainya Pokok yang menyangkut hubungan kita dengan manusia Penguasaan diri ini sangat penting Banyak kali saudara-saudara kita mengalami kerugian karena penguasaan diri Banyak kali rumah tangga bermasalah Masalahnya hanya masalah penguasaan diri Oleh sebab itu saudara-saudara kita semua perlu belajar tentang menguasai diri Di dalam Amsal 25-28 yang kita baca Dikatakan apabila seseorang tidak mempunyai penguasaan diri Tidak dapat mengendalikan diri Dia seperti kota yang roboh temboknya Like a city that is broken down and without walls Seperti sebuah kota yang sudah hancur dan tidak punya dinding lagi Tidak ada benteng lagi Betapa menyedihkan apabila sebuah kota itu sudah hancur bentengnya Tidak ada pertahanan lagi Saya masih ingat dengan keadaan kota Yerusalem Ketika kota Yerusalem dihancurkan oleh Babel Maka kota Yerusalem itu hancur sama sekali Termasuk benteng-bentengnya, pintu-pintu gerbangnya semua hancur Dan bagaimana keadaan kota Yerusalem pada waktu itu Mari kita sama-sama melihat sejenak di dalam Nehemiah 1 ayat 3 Ada seseorang lapor kepada Nehemiah Kata mereka kepadaku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana Yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaran besar Dan dalam keadaan tercelah Tembok Yerusalem telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Mereka dikatakan dalam keadaan kesukaran besar Great trouble and shame Dan dalam keadaan malu, tercelah Sudara inilah gambaran apabila seseorang tidak memiliki penguasaan diri Maka pada akhirnya akan terjadi satu keadaan Great trouble, masalah besar Dan mereka dalam keadaan yang tercelah Shim malu Nah apa penguasaan diri itu? Penguasaan diri itu adalah satu kemampuan Untuk kita mengontrol Atau memerintah Atau menguasai Atau mengendalikan diri sendiri Saya ada satu istilah yang dapat menggambarkan ini Penguasaan diri adalah satu kemampuan Untuk kita berkata tidak Atau berkata cukup Nah ini kemampuan Kemampuan ini adalah pekerjaan roh kudus Tapi juga kita sendiri harus mau Tidak bisa kita pasrahkan hanya roh kudus saja Tapi kita sendiri harus mau Buktinya firman Allah berkata Kuasai diri Saya akan bawa kita beberapa ayat yang mungkin berhubungan dengan penguasaan diri Pertama di dalam Galatia fasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke 23 Sudara disitu disebut tentang buah roh kudus Ada sembilan buah roh kudus Dan penguasaan diri ini adalah buah yang terakhir dari roh kudus Dimulai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya Dan terakhir adalah penguasaan diri Menurut ahli-ahli alkitab Tiga buah roh pertama itu untuk diri kita Kasih, sukacita, damai sejahtera Itu untuk kita pribadi Roh kudus memberi kasih, memberi sukacita, memberi damai sejahtera Dan tiga buah roh yang berikutnya Sabar, murah hati, baik hati Itu untuk manusia yang ada di sekitar kita Untuk orang lain Dari diri kita untuk orang lain Kita sabar, kita punya kemurahan, kita punya kebaikan Dan tiga buah roh yang berikutnya Setia lemah lembut penguasaan diri Itu adalah dari diri kita untuk Allah Maka saudara-saudara berarti penguasaan diri ini adalah satu persembahan kita bagi Tuhan Setia jelas Tuhan ingin kita setia Lemah lembut Punya kelembutan Dan punya penguasaan diri Jadi kalau kita punya penguasaan diri Maka saya percaya Tuhan juga senang Haleluya Amin saudara-saudara Nah sekarang saya akan bawa lagi saudara ke satu ayat Di dalam 1 Korintus pasal 9 Ayat 24 sampai 27 Tidak tahukah kamu Bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa Sehingga kamu memperolehnya 25 Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh Suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Tetapi aku melatih tubuhku Dan menguasainya seluruhnya Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Jelas disini Paulus sedang berbicara tentang penguasaan diri Kalau saya simpulkan ayat-ayat ini Ada tiga kesimpulan tentang penguasaan diri Yang pertama setiap anak Tuhan Tidak terkecuali Kita semua harus punya penguasaan diri Dalam ayat 25 katakan Tiap-tiap orang Jadi semua kita ini Seperti orang yang sedang berlari Maka kita semua Tanpa perkecualian Harus punya penguasaan diri Kesimpulan yang kedua Penguasaan diri itu sifatnya pribadi Artinya apa? Tidak bisa diwakilkan dengan orang lain Tidak bisa diwakili oleh orang lain Tidak bisa diwakilkan kepada orang lain Buktinya saudara-saudara Paulus sendiri dia takut Jangan sampai aku ini tidak punya penguasaan diri Padahal dia Kita tahu dia rasul yang dipakai Tuhan Dia mengajar banyak hal Dia dipercayakan rahasia-rahasia firman Tuhan Dia mengajar orang untuk menguasai diri Tapi dia sendiri Secara pribadi juga harus Punya penguasaan diri Tidak berarti lalu Kalau dia bisa mengajar orang lain Lalu dia punya Belum tentu Makanya dia berkata Aku sendiri menguasai diriku Dalam segala hal Pribadi Saudara sendiri Masing-masing butuh Penguasaan diri Dan kesimpulan yang ketiga Penguasaan diri itu sangat penting Mengapa saudara-saudara? Karena berhubungan erat Dengan keselamatan kita Tadi kita sudah baca Jangan sampai aku memberitakan injil Tapi aku sendiri ditolak Ada satu was-was Dalam kehidupan Paulus Jangan sampai dia kehilangan Segala perkara Jangan sampai dia kehilangan Upah Jangan sampai dia kehilangan Bahkan keselamatannya Karena dia lalai Dalam penguasaan diri Jadi penguasaan diri itu Ternyata pentingnya Dan di dalam dua pitrus wassal satu Saudara baca disitu Ada step-step Yang harus dilampaui oleh Orang percaya Mulai dari iman Sampai kepada kasih Dan di tengah-tengahnya Salah satu adalah penguasaan diri Penguasaan diri disini Sebagai salah satu bahan Salah satu yang dibutuhkan Sampai kita masuk Kerajaan sorga Itu dalam dua pitrus wassal satu Nanti saudara bisa baca sendiri Jadi inilah pentingnya Penguasaan diri Saudara-saudara Nah sekarang Kita baca di dalam dua timotius Pasal empat ad lima Kita mau lihat lebih jauh Apa macam-macam penguasaan diri Di dalam dua timotius Pasal empat ad lima Paulus menasehatkan kepada Timotius Kuasailah dirimu Dalam segala hal Jadi bukan hanya Satu dua hal Tapi dalam segala hal Saudara-saudara Nah sekarang kita mau lihat Lebih detail lagi Saya akan mengangkat lima hal Tapi ini tidak Keseluruhan Saudara-saudara Ini ada lima Dari yang segala itu Jadi segala itu jauh lebih luas Dari lima Tapi saya angkat lima ini Karena mungkin ini sangat Berkaitan berat dengan kita Yang pertama Kita menguasai diri Dalam hal apa? Mulut Mulut ini Dalam hal Apetite Nafsu makan Amsal 25 ayat 16 Kalau engkau Kalau engkau mendapat madu Dari mulut Dari mulut Banyak kali Saudara-saudara Manusia itu Sakit-sakitan Karena makanan Dan ini saya yakin Bukan yang Tuhan Kehendaki Tuhan mau kita Sehat Haleluya Tuhan mau kita Kuat Untuk bekerja Untuk Tuhan Untuk melayani Tuhan Sebab itu Saudara-saudara Pertama-tama Coba kita Belajar Menguasai diri Dalam hal makanan Boleh makan Tapi jangan lupa Makan secukupnya Sebenarnya ayat tadi itu Saudara-saudara Itu artinya dalam Tuhan sudah memberi peringatan Itu sampai dalam Madu itu rasanya manis bukan? Kalau makan banyak manis Kenapa? Kena kencing manis Kalau kencing manis Terus gak diobati Akhirnya Ngantem mana Saudara-saudara Ginjal Kalau kena ginjal Orang itu Jadi dalam keadaan Yang namanya Uremia Ureanya Tinggi dalam tubuh Nah salah satu gejala Orang yang kena Uremia itu Mual terus Jangan makan banyak madu Nanti engkau akan Membuntahkan Ilmu kedokteran Belum sampai disini Tuhan sudah tahu Sekarang yang kedua Kita lihat Penguasaan diri Dalam hal apa Yang kedua Yaitu dalam hal Mata Pandangan kita Mata ini Seringkali Membawa kita Dalam dosa Terutama mata pria Ini adalah Kenyataan Saudara-saudara Kaum pria Banyak lemah di mata Dan saya mau katakan Bahwa di akhir Zaman ini Mata ini adalah Salah satu organ tubuh Yang dipakai Luar biasa Oleh iblis Untuk menjatuhkan Iman Anak-anak tua Mulai dari Anak muda Remaja Bahkan tunas Remaja Jangan main-main Bahkan SD Sudah dirasuk Oleh iblis Lewat mata Ada hal-hal Yang tidak boleh Belum waktunya Ditonton Iblis sudah Sodorkan Dan itu Begitu mudah Siapa yang bisa Melarang mata Memandang Jadi kita harus Ekstrawas pada Tapi bukan hanya Kepada anak-anak SD Remaja Bahkan orang-orang tua Kita berpikir Kalau sudah menikah Pasti sudah Tidak macam-macam Siapa bilang Saudara-saudara Banyak Karena mata Akhirnya jatuh Karena mata Akhirnya rumah tangga Hancur Karena mata Kehidupan hancur Jangan main-main Dan itu Tuhan Yesus Sudah peringatkan Mari kita baca Matius 18 S9 Dan jika matamu Menyesatkan engkau Cungkillah Dan buanglah itu Karena lebih baik Bagimu Masuk ke dalam hidup Dengan bermata satu Daripada dicampakkan Kedalam api neraka Dengan bermata dua Tuhan sudah Tidak main-main Tuhan sudah peringatkan Keras sekali Jadi sudah-sudah Kita harus berhati-hati Lalu kita kembali Kepada firman Tuhan Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa Jatuh Karena mata Simpson Daud Jatuh Karena mata So itu Kuasai diri Kuasai mata kita Lihat hal-hal yang baik Yang berkenan kepada Tuhan Ayub punya satu Komitmen yang sangat baik Dalam Ayub 31 Ayat 1 Aku telah menetapkan syarat Bagi mataku Atau di dalam terjemahan lain Aku sudah berjanji Dengan mataku Masakan aku Memperhatikan Anak darah Artinya Not to look Lustfully At a girl Aku sudah berjanji Dengan mataku Untuk tidak Melihat Gadis Dengan penuh Nafsu So itu mari kita mau belajar Untuk menguasai mata kita Amen Oke yang ketiga Lidah Kalau tadi saya bicara tentang mulut Maksudnya makanan Kalau sekarang saya bicara tentang Perkataan Lidah Kalau ini yang banyak Keliru itu kaum wanita Memang kaum wanita itu Kalau tidak ngomong itu Tidak bisa Dikatakan Jakobus Fasal 3 Ayat 2 Apa yang dikatakan disini Saudara-saudara Ternyata Kita ini banyak salah Dalam hal perkataan Sebab kita semua Bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah orang sempurna Yang dapat juga Mengendalikan seluruh tubuhnya Jadi saudara-saudara Dikatakan kita ini banyak salah Terutama dalam perkataan Karena memang kita belum sempurna Jadi tidak apa-apa Salah ngomong itu ya Masih bisa dimaklumi Karena memang belum sempurna Dikatakan Orang yang sempurna itu Dia bisa mengendalikan Lidahnya Tapi kita belum sempurna Jadi kita bisa salah ngomong Nanti malam bisa salah ngomong Besok bisa Tapi ada istilah bahasa Jawa Gini Nguno yongguno Yen ojo nguno Artinya ojo nemen-nemen Saudara-saudara Memang kita bisa salah Banyak salah Ngomong juga salah Tapi saudara-saudara Kita sebagai orang Percaya Mari kita belajar Menguasai Lidah kita Kalau mau bicara Tentang lidah Saudara setiap Baca Amsal Saudara pasti Banyak peringatan Di situ Salah satunya Di dalam Amsal 21 Dikatakan Hidup dan mati Dikuasai lidah Coba saudara-saudara Belajar satu hal Tidak semua hal Perlu kita komentari Manusia ini Senang komentar Kita tidak harus Mengomentari semua perkara Ya kalau komentar yang baik Tidak apa-apalah Tapi kalau komentarnya negatif Nah ini Coba kita belajar Tidak semua hal itu Perlu kita komentari Kita kuasai Perkataan kita Ada satu doa Yang sangat baik Dari Raja Daud Di dalam Masmur 141 Ayat 3 Dia berkata gini Kepada Tuhan Awasilah mulutku Ya Tuhan Berjagalah Pada pintu Bibirku Karena dikatakan Tuhan tahu Sebelum lidah kita Ngomong apa Tuhan sudah tahu Makanya Daud berkata Tuhan awasi Jagailah Mulut bibirku Lidahku dijagai Tolong dijaga Susah Tidak ada salahnya Kita juga berdoa demikian Setiap hari Saya cuma mau ingatkan Satu hal Bangsa Israel Tidak masuk kanaan Salah satunya Karena lidah Kalau kanaan itu Gambaran daripada Kelimpahan hidup Kemapanan hidup Berkat-berkat Tuhan Yang melimpah Maka saya khawatir Ada anak-anak Tuhan Sebagian kecil Anak-anak Tuhan Tidak bisa menikmati kanaan Karena lidah Karena suka Mengomel Bersungut-sungut Dan sebagainya Coba Sudah-sudah Jangan sampai itu Kita alami Amen Kita semua menikmati kanaan Berkat-berkat Tuhan Yang melimpah Yang keempat Menguasai dalam hal apa Emosi Juga perlu kita kuasai Saya mau tanya kepada Sudah-sudah Anak Tuhan Boleh marah apa enggak Siapa bilang Anak Tuhan Boleh marah Boleh Tuhan Yesus pernah marah enggak Pernah Dia bikin pecut Sudah-sudah Dia mengusir orang-orang Yang di dalam Baid Allah Dia marah besar Cuma Ada satu hal Kalau mau marah Boleh Nanti sudah-sudah Mau marah Misalkan ada emosi Sudah ingin marah Saya katakan Boleh Tapi cuma satu syarat Ditunda 24 jam Amsal 17 Ayat 27 Orang yang berpengetahuan Menahan perkataannya Orang yang berpengertian Berkepala dingin Terakhir Amsal 20 ayat 3 Nah ini yang saya katakan tadi Terhormatlah seseorang Jika ia menjauhi perbantahan Tetapi setiap orang bodoh Membiarkan amarannya meledak Jadi sudara-sudara Coba ditunda Kemarahan ditunda Seringkali kalau kita bisa menunda Satu hari saja Itu sudah lain Kalau tadinya 100 derajat Besok cuma tinggal Ya 30 derajat Kan enak Nah coba sudara-sudara Kita belajar Emosi ini Kalau mau dituruti Memang gak bisa habis-habisnya Kalau sudara-sudara Mau menuruti emosi Sudara setiap hari Setiap saat Sudara bisa marah Sudara itu Dikatakan tadi Ayo kita Belajar Mengendalikan ini Dan yang terakhir Poin yang kelima Saya akan berbicara tentang Menguasai diri dalam hal Pikiran Dan perasaan Ini yang paling sulit Tapi juga Yang paling penting Pikiran dan perasaan kita ini Seringkali menyesatkan kita Ada seseorang Kenalan dengan Seseorang Begitu kenal Dia langsung benci Dengan orang ini Kenapa? Karena wajahnya mirip Dengan orang yang pernah Utang sama saya Yang utang sama saya Enggak bayar Belum apa-apa sudah dibenci Padahal gak ada Sangkut pautnya Yang lain lagi Lain lagi Begitu kenal sama orang Langsung cintrong Kenapa? Wajahnya mirip Dengan mantan pacar saya dulu Padahal itu sudah Istrinya orang Sudara pikiran Dan perasaan ini Perasaan kita ini Bisa keliru Dan kalau itu Kita ikuti Tidak kita kontrol Kita tidak berpikir Dengan baik Itu sangat berbahaya Seperti yang saya katakan tadi Orang gak salah Bisa kita benci Karena kita gak bisa Mengontrol pikiran kita Perasaan kita Makanya Paulus berkata Apa? Aku menawan Segala pikiran Dan aku Tundukkan Kepada Kristus Dan coba kita baca Beberapa ayat Di dalam Filipi 2 Ayat 5 Apa yang dikatakan Paulus disini Hendaklah kamu Dalam hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Bagaimana caranya itu? Yaitu kita harus Banyak memikirkan Merenungkan firman Satu ayat lagi Filipi 4 Ayat yang ke 8 Berbunyi demikian Jadi akhirnya Saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar Semua yang disebut Kebajikan Dan patut Dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Pikiran Dan perasaan kita Harus kita kuasai So itu pikiran Ini penting Coba kita pelihara Pikiran kita Pikiran inilah yang diserang Setiap hari Kalau saudara Lihat TV Itu yang diserang Pikiran saudara Banyak perkara-perkara Yang baik Masuk Yang tidak baik Pun masuk Sudah-sudah Pikiran yang diserang Kalau iblis Bisa menguasai pikiran Dia akan bisa menguasai Tindakan So itu Sudah-sudah Betapa pentingnya kita Sebagai anak Tuhan Kita benar-benar Cinta kepada firman Sebelum saya mengakhiri Kotbah raya Mari kita membaca Bersama-sama Amsal 16 Ayat 32 Orang yang sabar Melebihi seorang Pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang Yang merebut kota Firman Tuhan berkata Kita adalah orang-orang Yang lebih dari pemenang Kapan itu? Saat saudara bisa Mengendalikan diri saudara Terima kasih telah menonton